Mereka mengungkap uang dari hasil korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian digunakan Syahrul Yassin Limpo untuk membayar tagihan kartu kredit dan cicilan mobil Alpart. Menurut KPK sejoini uang yang nikmati Syahrul Yassin Limpo bersama Kasdi dan Muhammad Hatta sekitar 13,9 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, selama menjabat sebagai Menteri Pertanian, SYL membuat kebijakan personal perihal pungutan atau setoran di antaranya dari ASN Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dalam hal ini, SYL memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup Eselon 1 hingga sekretaris masing-masing Eselon 1 dengan nilai 60 hingga 150 juta rupiah per bulan. Uang itu berasal dari realisasi anggaran Kementan yang telah di-mark up dan para vendor yang mendapat proyek di Kementan. Uang setoran dari bawahannya itu digunakan SYL untuk membayar cicilan kartu kredit dan cicilan mobil Alphard. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi kesekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Selain menetapkan SYL, KPK juga telah menetapkan dua orang bawahan SYL, yakni Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direkturat Jenderal Prasarang dan Sarana Kementerian Pertanian Muhammad Hatta. Menurut KPK, sejauh ini uang yang dinikmati Sahrol Yasin Limpo bersama Kasdi dan Muhammad Hatta sekitar 13,9 miliar rupiah.